Kali ini kita akan membahas satu film yang berhasil go internasional dibintangi artis cantik berbakat kala itu Ayu Asari Film diawali ketika marinir Carter yang ditugaskan di daerah konflik perusahaan membebaskan teman-temannya yang dijadikan tawanan oleh para teroris Carter mendapat petunjuk dari bocah perempuan yang menunjukkan di mana markas teroris berada hingga misi pembebasan itu pun berhasil Sebelum meninggalkan markas teroris Carter sempat memberikan kalung terhadap bocah perempuan tersebut dan bocah tersebut pun memberikan sebuah boneka Carter berusaha membawa bocah tersebut ikut serta namun sang bocah menolak hingga insiden boneka pemberian sang bocah itu pun meledak menghancurkan helikopter dan menewaskan para tentara yang baru saja diselamatkan Carter yang masih berada di luar pesawat yang sedang memaksa bocah perempuan itu ikut serta terpental dan terluka farah Ternyata boneka tersebut sengaja diisi bom untuk menghancurkan Carter dan kawan-kawan melalui jebakan si bocah perempuan Carter pun tertangkap dan menjadi tawanan dan mendapatkan berbagai macam penyiksaan Singkat cerita Carter pun bebas dan entah bagaimana caranya Carter berada di Indonesia Dia berusaha mencari peruntungan menjadi seorang petarung Berkat bila dirinya dia berhasil mengalahkan lawan tangguhnya Dan berhasil mencuri perhatian gembong narkoba Tak cukup sampai disitu Carter pun terkejut ketika melihat kalung yang diberikannya kepada bocah perempuan Ketika di daerah konflik Kini berada dan dikenakan oleh seorang gadis cantik yang berada di samping gembong mafia Dialah Tania, teman wanita Larsen, sang gembong narkoba dan perdagangan wanita Untuk merayakan kemenangannya, Carter diajak ke Larsen untuk berfesta minum Di tempat itu rupanya sudah ada Tomo, saingan bisnis Larsen Dan dua orang polisi yaitu Kapten Karno dan Ana Ajang festa yang seharusnya menjadi jamuan sukacita Namun justru dimanfaatkan Larsen untuk memancing kemarahan Tomo Dengan melatakan puntum rokok ke minuman pesanan Tomo Situasi menjadi fanas ditambah Larsen menantang Tomo bertarung Beruntung Kapten Karno mencegahnya Namun ketika ledakan terjadi di luar area Kemarahan kedua kubu tersebut tak bisa dielakkan Tomo dan Larsen saling baku tembak Carter berusaha memindungi Tania dan berhasil meloloskan diri Di saat Larsen tertangkap polisi Justru Tania membawa Carter ke apartemennya Walaupun berbagai macam alasan penolakan Akhirnya Carter mau juga untuk naik ke apartemen Tania Tania yang nakal menenggalkan kalung yang dikenakannya Membuat Carter semakin mengingat masa lalunya Di tempat penyiksaan membuat jiwanya terguncang dan bertingkah kasar Kamu bisa melakukan apa-apa yang kamu suka Kamu kenapa? Tidak apa-apa Aku bisa mengerti apa yang kau rasakan Sekarang kamu bebas Lakukan apa saja yang kamu suka Di tengah kebahagiaan Tania dan Carter Tomo menyatroni apartemen Tania Tomo cemburu terhadap Carter karena berani mendekati Tania Diceritakan Tania sebenarnya adalah wanita penghibur Hanya lelaki sekelas Larsen dan Tomo lah Yang berhak tidur dengannya Terjadi baku tembak hingga perkelahian sengit antara keduanya Hingga akhirnya Tomo berhasil dilumpukkan dan dewas Tubuhnya jatuh dari ketinggian apartemen Peristiwa tersebut memancing sikap kepolisian Carter berhasil melarikan diri dan Tania berhasil diamankan anak buah Larsen Carter mengira Tania telah menjebaknya Sementara kepolisian mendapat keterangan tentang Carter Carter pun kini menjadi burunan polisi Carter yang merasa tidak bersalah Menelpon Kapten Karno menjelaskan persoalan Namun Kapten Karno tidak percaya Sementara itu Larsen yang tertangkap Kini kembali bebas Kapten Karno yang mencari keberadaan Carter Mencari keterangan lewat Tania Ternyata Tania dan Karno sebenarnya Punya kedekatan khusus Namun Tania yang anti lelaki miskin Lebih memilih menjadi penguasa Larsen Pembicaraan mereka rupanya dikundit seorang dokter Yaitu asisten Larsen Sehingga Tania mulai dicurigai Larsen Nyawa Tania terancam ketika dibawa ke markas tempat penampungan Perempuan-perempuan yang akan diperjual belikan Nasibnya bisa saja ditukar dengan para wanita-wanita tersebut Ditambah kesaksian dokter yang membuka semua rahasia Membuat Larsen semakin murka Dan membunuh sang asisten Dan menyuruh anak buahnya mengeksekusi Tania Sementara Carter yang berhasil menyusup ke markas Mengawasi Tania yang mulai terancam Hingga satu tindakan yang tepat berhasil Menyelamatkan Tania dari regu tembak anak buah Larsen Larsen yang melihat Carter menyelamatkan Tania Mengerahkan anak buahnya untuk menghabisi keduanya Hingga Carter dan Tania masuk ke dalam cebakan peti kemas Pengangkutan barang Carter dan Tania berusaha mencari cara untuk melepaskan diri Dalam keadaan bingung Terkuat ternyata Tania mengalami trauma penyiksaan Hingga akhirnya Carter berhasil lolos keluar Namun Tania kembali tertangkap Sementara itu kepolisian yang menerima penganduan dari para korban Wanita-wanita yang berhasil lolos dari penyiksaan Komplotan Larsen mengumpulkan pasukan untuk menyerang markas Namun sayangnya Larsen sudah membumi hanguskan markas tersebut Dan berhasil melarikan diri dengan membawa Tania Polisi mendapati Carter yang berhasil menyelamatkan beberapa perempuan Dan dia pun ditahan Di kantor polisi Carter diinterogasi Tentang hubungan keterlibatan dirinya dengan Larsen Namun tiba-tiba justru Larsen datang dan membebaskannya Entah dengan cara apa masuk dan kepolisian pun tak bisa menangkap Rupanya pembebasan Carter adalah misi permainan mereka untuk saling melumpuhkan Dengan cara jantan Namun dengan menyandra Tania Larsen justru menembak Carter dan berhasil kembali kabur menaiki speedboat bersama Tania Bertepatan dengan itu datang polisi dan menolong Kapten Karno memlinding Carter untuk bergelantungan di herikopter yang dia kemudikan Mengejar Larsen yang mengarahkan tembakan ke arah Carter Tania yang berusaha menghentikan aksi Larsen justru dilempar ke tengah laut Hingga akhirnya Kapten Karno berhasil mencetukkan Carter tepat di speedboat Larsen Dan segera menolong Tania yang terdampar di lautan Pertarungan sengit terjadi di atas speedboat yang melaju kencang Hingga akhirnya pertempuran itu pun berhenti ketika menabrak dinding jurang Carter yang selamat berusaha meraih tangan Larsen menyelamatkannya Namun tak kuasa Larsen pun tewas jatuh ke jurang Dan film pun selesai Carter dan Tania selamat berkat Kapten Karno dan kepolisian Film ini berjudul Memburu Teroris Atau yang rilis tidak di luar negeri Terima kasih telah menonton!